Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Dedy Awan Kali ini berbagi mengenai Penilaian Harian dan Jawaban PJOK Kelas 3 Tema 6 Subtema 4 Sebelum kita lanjut Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Dan bunyikan lonceng notifitasinya Agar tidak ketinggalan Video pembelajaran berikutnya Langsung saja yuk kita mulai Soal yang pertama Kegiatan olahraga Apa yang membutuhkan Energi listrik? Kita lihat jawabannya A. Bermain motor B. Senam ritmik C. Gerakan lompat Dan D. Bermain ayunan Jadi Olahraga yang membutuhkan Energi listrik itu adalah Senam ritmik Yaitu Senam ritmiknya Yaitu bagian B jawabannya Kita lanjut Soal nomor 2 Soal nomor 2 Apa nama alihin Dari senam ritmik? A. Kuda lumping B. Gerak daun yang tertiup angin B. Gerak daun yang tertiup angin C. Senam irama Dan D. Lari sprint Jadi Nama lain dari senam ritmik ini adalah Senam irama Jawabannya Yaitu C Lanjut soal nomor 3 Soal nomor 3 Apa yang dimaksud dengan Senam irama? Senam irama ini Yang dimaksudnya adalah apa? Kita lihat jawabannya A. Senam tanpa musik Apakah senam irama ini Senam tanpa musik? Kalau kita lihat dari Senam irama Nama saja irama Berarti Irama ini perlu musik ya Kita lihat Bagian B Senam diam tanpa musik C. Senam jungkok Dan D. Senam yang diiringi dengan irama dan musik Jadi sudah pasti ya Jawabannya yang paling benar itu adalah D. Senam yang diiringi dengan irama berupa musik Itulah yang dimaksud dengan senam irama Lanjut soal nomor 4 Gerakan di bawah ini Merupakan gerakan melompat sambil mengayun lengan ke arah Perhatikan pada gambarnya Ini Ini Nah ayunan kemana? Kita lihat jawabannya A. Depan dan belakang Apakah ada depan dan belakang? Tidak ya B. Kiri dan kanan Apakah ada ayunan kiri dan kanan? C. Atas dan bawah Apakah disini tidak ada? Terdapat atas dan bawah ayunannya D. Depan dan belakang Depan dan belakang juga tidak ada Berarti yang paling benar adalah Kayunannya Kiri dan kanan Jadi jawabannya B Lanjut nomor 5 Gerakan di bawah ini merupakan gerakan memutar Lihat pada gambarnya Lihat arah panahnya Ini arah panah yang lingkaran ini Ini Depan, belakang, depan lagi Itu memutar apa? Kita lihat jawabannya A. Badan B. Baju C. Kepala Dan D. Wajah Jadi yang paling benar disini adalah Memutar badan Terlihat pada gambar Yaitu Tidak ada anak ini mengangkat kaki pada gambar Dan D. Berdiri dengan mengangkat kedua kaki Sudah pasti mengangkat dua kaki Tidak ada ya Yang paling benar itu adalah Berdiri memegang bola Yaitu jawabannya B Lanjut soal nomor 7 Nomor 7 Alat apa yang digunakan dalam melakukan gerakan di bawah ini yang terdapat pada gambar ini Yang warnanya ceklat Berhatikan dengan baik Ini gambar apa? Ini sudah pasti kita tahu ini Kalau terlihat pada gambarnya Lihat jawabannya A. Batu bata Apakah ini batu bata? Bukan B. Bunga Bunga sudah pasti bukan C. Sendok dan garpu Sendok dan garpu juga tidak Jadi yang D ini Tempurung kelapa Sudah jelas A. B. C. Bukan Berarti yang D sudah pasti betul Jawabannya ya Yaitu tempurung kelapa Yang warna ceklat ini adalah tempurung kelapa Lanjut soal nomor 8 Nomor 8 Dalam melakukan senam irama Kita harus mengikuti A. Musik dengan yang mengiringi B. Guru yang menonton senam C. Teman yang sedang bergoyang Dan D. Bunyi musik dari HP teman Dalam melakukan senam irama Kita harus mengikuti Musik yang mengiringi Yang mengiringinya ya Musik yang mengiringi senam irama tersebut Kalau guru yang menonton Jangan diikuti C. Teman yang sedang bergoyang Juga jangan diikuti D. Bunyi musik dari HP teman Juga bukan Berarti yang harus kita ikuti Adalah musik yang mengiringi senam irama tersebut Lanjut soal nomor 8 Nomor 9 Nomor 9 Apa manfaat melakukan aktivitas jasmani Manfaatnya A. Untuk menjadi kuat dan sehat B. Untuk melatih bernyanyi C. Untuk melatih bergulat Dan D. Untuk melatih terbang melayang Jadi manfaat kita melakukan aktivitas jasmani ini adalah Untuk menjadi kuat dan sehat Maka Haruslah kita melakukan aktivitas jasmani Olahraga Untuk menjadi kuat dan sehat Lanjut soal nomor 10 Soal nomor 10 Apa manfaat berjalan kaki dan bersepeda Saat berangkat ke sekolah Kita lihat jawabannya A. Untuk melatih kepintaran B. Untuk mengurangi uang jajan C. Untuk melatih kekuatan kaki tubuh menjadi sehat Dan D. Untuk memamerkan sepeda baru Terlihat di sini Jawaban yang paling benar adalah Sebelum kita buka jawabannya Jangan lupa like, komen, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya Langsung saja kita buka Jawaban untuk soal nomor 10 Adalah Yaitu C Melatih kekuatan kaki Tubuh menjadi sehat Itulah manfaat berjalan kaki dan bersepeda Bersepeda saat berangkat ke sekolah Sampai di sini dulu Video pembelajaran kita Lelakihan soalnya Terima kasih Semoga bermanfaat Untuk kita semua Wassalam Wassalam